Selamat berjumpa pada kuliah kali ini dalam tema besarnya adalah pengelolaan penyakit tanaman sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa berdasarkan undang-undang budidaya bahwa hama dan penyakit dan juga gulma dikendalikan dengan pendekatan pengalian hama terpadu khusus untuk penyakit kita sudah boleh dikenalkan dengan pengelolaan penyakit tanaman atau dalam bahasa inggrisnya plant disease management Nah, sebagai awal dari kuliah ini bahwa kita tahu bahwa terjadinya suatu penyakit pada tanaman itu tidak lepas dari tiga interaksi antara tanaman, lingkungan dan patogen dan masing-masing mempunyai kontribusi yang sama untuk menimbulkan suatu penyakit pada tanaman Sebab itu, pengetahuan tentang patogen, pengetahuan tentang tanaman dalam hubungannya dengan ketahanan terhadap penyakit tanaman kemudian iklim yang mendukung terhadap ketiga interaksi subkomponen dari segi tiga penyakit ini sehingga terjadi interaksi yang kondusif sehingga menimbulkan suatu penyakit pada tanaman Nah, sebab itu pada hari ini kita ingin membicarakan masalah etiologi penyakit tanaman etiologi penyakit adalah ilmu yang mempelajari penyebab dan penyakit sebab itu pada hari ini kita akan bahas patogen apa saja yang menimbulkan penyakit pada tanaman Nah, kalau kita lihat apa saja yang bisa menyebabkan penyakit pada tanaman maka secara umum kita bisa membagi menjadi dua yaitu ada penyebab penyakit yang abiotik dan juga ada penyebab penyakit yang biotik dan biotik ini makhluk hidup, kalau abiotik ini bukan makhluk hidup dan kalau kita lihat kerinciannya bahwa patogen abiotik itu atau sesuatu yang tidak hidup yang bisa menimbulkan penyakit pada tanaman pertama polusi udara saya kira polusi udara ini bisa mempengaruhi sirkulasi CO2 yang bisa masuk ke dalam tanaman dan akan mempengaruhi potosintesis dan padahal potosintesis terganggu akan menyebabkan terjadinya gangguan fisiologi terhadap tanaman sehingga tidaman tidak bisa maksimal melakukan potosintesis dan juga senyawa-senyawa kimia lain yang juga berpengaruh terhadap tanaman kemudian kemasaman tanah atau kebasaan tanah yang di luar toleransi jadi setiap kealaman mempunyai toleransi pH berapa sampai berapa terlalu asam akan menimbulkan gangguan fisiologi dan terlalu basah juga demikian terdivisi bahwa penyakit itu penyakit tanaman itu adalah gangguan fisiologi dari polusi udara akibat penyebab primer yang terus-menerus itu bisa berasal dari biotik dan abiotik kemudian penyakit tanaman bisa sakit karena unsur hara yang tidak seimbah kekurangan unsur N bisa menimbulkan daun menjadi kuning misalnya dan demikian juga kekurangan pospor kalium dan juga unsur-unsur mikro lainnya kemudian kandungan oksigen yang rendah ini juga bisa mempengaruhi fisiologi tanaman itu sebab itu tanaman harus kita tumbuhkan pada tanah yang gembur misalnya agar oksigen bisa tersedia dalam tanah yang bisa digunakan oleh tanaman untuk melakukan akibat fisiologi kekeringan itu marau yang panjang adalah sekiranya semua tanaman tanaman air dia akan menjadi tumbuh tidak lama panas atau dingin jadi terlalu panas juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman bahkan terlalu dingin juga demikian makanya tanaman-tanaman tropis sedikit berbeda dengan tanaman-tanaman pada daerah yang 4 musim karena pada musim salju tanaman-tanaman tropis ini tidak akan bisa bertahan dan penyakit itu atau kaliuman fisiologi juga bisa terjadi karena luka mekanik jadi penggunaan alat-alat yang petanian yang bisa membukai tanaman juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu ini kalau contoh nyatanya ini kalau ketidara bekerja di tanaman karet penyadapan yang salah sehingga bisa menimbulkan luka yang terlalu dalam pada kulit tanaman karet dan akan menimbulkan dampak tanaman itu akan tumbuh tidak lama itu saya kira tanah apa protogen abiotik dan abiotik ini kita tidak membicarakan panjang lebar karena usur hara atau nutrisi akan dibahas dalam teman-teman ikmu tanah kemudian apa yang lain juga akan dibahas di agronomi mungkin termasuk bagaimana membuat tanaman tumbuh maksimal dengan oksigen yang banyak nah sebaliknya ada patogen yang biotik biotik jadi namanya jelas bahwa biotik ini hidup ya jadi patogen atau penyembat penyakit pada tanaman itu bisa berdasar dari organisme baik itu organisme tingkat tinggi dan juga mikroorganisme dan secara umum kita ada empat golongan patogen yang secara signifikan bisa menurunkan hasil pertanian pertama virus dan ada juga virus yang mirip virus yaitu pyroid virus dan pyroid ini sebagai penyebab penyakit 10% penyakit tanaman kira-kira disebabkan oleh virus dan pyroid kemudian bakteri bakteri sekitar 5% penyakit tanaman itu disebabkan oleh bakteri nah pungi jamur dulu OOMC ini dimasukkan dalam jamur tapi sekarang sudah mulai terada sifat-sifat tertentu sudah akan diklasifikasikan pada pelasfer sendiri jadi pungi dan OOMC ini menyebabkan penyakit terbesar 85% penyakit yang kita temui sekarang ini disebabkan oleh pungi kemudian yang keempat adalah nematoda ini sama dengan bakteri posisinya 5% dari penyakit tanaman terlibatkan oleh nematoda sedangkan parasitik plan ini adalah seperti jenis benalu dan sebagainya koskuta dan sebagainya ini tidak kita bicarakan karena dia tidak menimbulkan turgian yang signifikan kemudian ada yang lain seperti protozoa misalnya ada tungau dan juga isek yang bisa menimbulkan penyakit pada tanaman dan juga herbivora hipopora lainnya terdapat yang bisa menimbulkan penyakit pada tanaman nah selanjutnya kita coba lihat morfologi dan juga perbandingan ukuran antar partogen dan juga partogen dengan sel tanaman kalau kita lihat disini bahwa ini adalah jamur jamur itu dia terdiri dari hipa ada yang membentuk plasmodium ada spora kemudian kalau ditubuhkan di rumah dia dia dalam koloni dalam satu media kemudian yang penting disini adalah spora ini jenis-jenis spora ini ada spora-spora yang bersekat ada yang bulat ada yang lonjong dan ini salah satu cara atau bagian dalam klasifikasi jamur termasuk jamur yang menyerang tanaman kemudian bakteri bentuk umum bakteri biasanya dia berbentuk basilus ada pelagelannya kemudian ini disini adalah bagaimana cara dia memperbanyak diri dari satu sel menjadi membelah di dua sel juga ada yang bercabang seperti sytonis yang juga masuk dalam peruntuk kalau malikud kita tidak bicarakan karena ini tidak terlalu besar tanaman atau penyakit yang disebabkan oleh malikud sedangkan prasip tanaman tinggi ini menalui juga tidak bicarakan khusus dalam mata kuliah nah kemudian yang ketiga yang jadi signifikan dan sebagai pepergian tanaman adalah virus virus juga ini merupologinya ada yang berbentuk lentur seperti ini seperti tongkat lentur kemudian ada yang kibatang kaku kemudian ada yang gigabacilus kemudian ada yang bulat bulat spiritual yang kalau kroid dia tidak berbentuk ada benar-benar asam terlihat kemudian nematoda nematoda hidup dalam tanah ada yang untuk cacing seperti cacing ini juga menjadi faktor pembatas dalam tanaman-tanaman tertentu termasuk lada kentang dan sebagainya dan sebelah ini adalah gambar sel tanaman kita lihat di sini ini adalah yang pertama yang paling besar ini adalah nematoda nematoda dengan stiletnya bisa masuk ke sel tanaman yang kedua terbesar adalah jamur ini adalah tipa atau misal jamur yang memiliki hostorium salah satu struktur yang dibuat oleh jamur untuk mengambil nutrisi dari set kemudian yang ketiga adalah bakteri megateri ukurannya antara setengah sampai lima mikrometer sedangkan virus ini kecil sekali dia ukurannya enam meter artinya sangat-sangat kecil dan tidak kita bisa lihat dengan mikroskop cahaya biasa dia harus pakai mikroskop elektron sebab itu virus disebut dengan makhluk yang submikroskop kalau bakteri ini mikroskop tapi bisa kita lihat dengan cahaya biasa nah sekarang coba kita lihat jamur patogen tumbuhan apa saja dan bagaimana karakter dari jamur ini jadi disini disebutkan bahwa umi atau jamur adalah organisme kemoheterotrop dia membutuhkan makanan dia tidak bisa membuat makanan sendiri tidak punya klorotil sehingga dia membutuhkan susur nutrisi susur kimia dari inang sebagai tempat dia memerasik atau hidup sebagai sisa profit dari sisa-sisa tanaman yang hidup atau yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya jadi sumbernya kemo itu adalah sumber karbon dan energi dari tanaman inang kalau dia perasit atau tanaman yang sudah mati kalau dia sub-profit di dalam dunia mikrobia jamur dia masuk dalam depisi mikota mikota berasal dari kata maikes berasal Yunani yang disebut juga dalam bahasa latin itu yang saya kira yang ini karakter dari jamur nah kalau kita lihat lebih dalam lagi tentang kata jamur ini kita ulang lagi bahwa jamur ada bisa berbuat berbentuk sel tunggan jadi seluler atau berbentuk benang hipah hipah yang ini kalau kita gambar sebelah kanan ini ini adalah hipah jamur kemudian yang kecil-kecil ini adalah spora heterotroph tidak berkloropil dia tidak bisa menjadi produsen seperti tanaman punya kloropil dia bisa diproduksen dia bisa merubah energi cahaya dari menjadi energinya sebagai persiapan kehidupan dia bagaimana jamur hidup dia bersifat parasit artinya makanan dari makhluk lain kalau dia parasit atau soprofit soprofit ini adalah jamur yang hidup dari sisa-sisa makhluk hidup yang mati atau juga disebut dengan decomposer jadi komposisi banyak sekali jamur perannya dalam dunia nyata ini besar sekali dan sebagian besar jamur itu saprofit hanya sebagian kecil yang parasit nah yang parasit ini kalau dia sudah hidup secara intim dia makhluk hidup lain yang masing-masing yang memiliki kontribusi kepada yang lain maka parasit itu disebut denzimiosis seperti kita mikoriza itu sudah terjadi kehidupan yang saling menghitungkan antara camur mikoriza dengan tanaman sehingga dia disebut dengan hidup seperti psikiosis itu itu juga termasuk dalam hidup kemudian revolusinya secara akseksual itu melalui pragman hipah hipah yang ini semua hipah potong dia bisa hidup jamur secara itu kemudian seksual itu melalui spora seksual yang dihasilkan oleh jamur ini saya kira kehidupan jamur yang ada di alam dan ini segambar contoh saja ini adalah spora jamur ini kalau kita tumbuhkan di media kalau kita lihat di bawah mikroskop di kira-kira seperti ini dan ini adalah variasi koloni jamur yang kita tumbuhkan secara in vitro dalam media ada nah selanjutnya kalau kita lihat klasifikasi jamur patogen tumbuhan kita bisa melihat disini ada beberapa kelas itu pertama plasmodioparamisetes kemudian hipocitridiomisetes ada citridiomisetes kemudian ada oomisetes ada sigomisetes ada ascomisetes basidiumisetes dan ada yang disebut dengan diuteromisetes atau disebut dengan jamur imperpektif jadi diodermisetes ini adalah pengelompokan jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya sehingga sebelum ditemukan dalam ini dia dimasukkan dulu ke dalam diodermisetes ini berjalannya waktu kalau kita temukan apa pasi reproduksualnya dia akan masuk ke dalam ascomisetes atau basidiumisetes dan sebelahkan ini adalah contoh-contoh spora jadi kalau spora-nya dibuat dalam ascus yang sebut ascomisetes kalau dia di luar ini adalah basidiumisetes ini adalah dauda kemudian kalau dia membentuk zoospora ini adalah bentuk zoospora ini adalah termasuk dalam situ disekes nah kalau kita mulai melihat apa saja patogen yang termasuk ke dalam kelas-kelas jamur yang kita sebutkan pertama tadi maka pertama ada penyakit akar gada pada kubis yang disedatkan oleh plasmodiopara berasike ini termasuk ke dalam kelas plasmodioporomisetes dan ini adalah jamur lendir sebenarnya jadi pada udara lendir dia tidak akan duduk pada tanah-tanah dasar dan ini penyakit akar gada ini menyerang akar jadi kalau akarnya besar terjadi pertumbuhan hiperplasia sehingga terjadi gangguan penyerapan unsur hara dari tanah ke bagian atas tanaman dan kalau kita lihat di dalam mikroskop kalau kita ini maka akan terdapat sporo-sporo jamur yang seperti ini dan ini akan berfungsi sebagai alat untuk meneliharkan jamur dari tanaman sakit ke tanaman sehat itu kira-kira salah satu contoh jadi kalau ingin mempelajari itu lengkap lagi saudara bisa melihat mencari di internet bahwa plasmo dioporomisikas ini apa saja masih banyak lagi tanaman-tanaman lain yang diserang oleh jamur-jamur yang berasal dari plasmo dioporomisikas ini nah kelas kedua yang menyebabkan penyakit pada tanaman itu adalah citridium misikas jamur ini jamur air jadi kalau jamur air artinya dia lebih tumbuh lebih baik pada tanah-tanah yang masih betul dia akan membutuhi HIPAA ini contoh-contoh ini kalau saudara ini memiliki depikasi dengan mikroskop ini salah satu HIPAA tidak beskat ada yang beskat ada yang tidak kemudian isosporanya berplagela artinya apa lebih berapakan ini ada isospora ini dia bisa berenang dalam air mungkin beda tipis dengan bakteri dia bisa jadi salah satu alat penularan maka dia ditelarkan melalui air dan yang banyak menimbulkan penyakit itu adalah olvidium rasike ini apa nebah kecambah pada kubis kemudian penyakit bisu pada kentang kemudian nebis kecambah sebelah nah ini yang ketiga adalah oomisetes dan ini sangat fenomenal ini ada dua camur yang menyebabkan kerugian terbesar pada pertanian pertama pitopthora impesta pitopthora ini adalah satu penyakit yang fenomenal dan dalam buku-buku pitopatologi atau penyakit tanaman kuno itu jelas bahwa pitopthora investan ini pada akhir 1800 lalu dia pernah menjadi pandemi di Irlandia Utara di Inggris sana dan menyebabkan kegagalan panen di suatu negara sehingga menimbulkan kelaparan dan menyebabkan kematian lebih dari suatu juta orang kemudian karena pertanaman tentang tidak bisa ditanam lagi di sana sudah endemic pandemi saat itu bahkan masyarakat Irlandia banyak yang berpigrasi ke Amerika dan Australia untuk melakukan bertani di Amerika dan Australia dan ini menjadi salah satu patogen yang paling banyak dipelajari kemudian yang yang juga menimbulkan kerugian yang besar dan termasuk di Lampung itu adalah Plas Peranoscomoramidus ini adalah penyebab penyakit bulai dan sekarang penyakit bulai di Lampung ini salah satu penyakit yang sangat merugikan untuk bodi jagung kemudian ada Pidium ini Dapping Off pada berbagai Pidium ini adalah rebah kecambah pada berbagai tanaman buatan nah kalau kita lihat lebih dalam lagi tentang siklus penyakit hawar daun ketang yang disebabkan oleh doktorat tadi maka kita lihat disini bahwa secara besar dia ada dua siklus yang hijau ini ini adalah siklus aseksual jadi kalau seksual ini dari zospora zospora masuk ke tanaman kemudian tanaman itu dia mengisi daun jadi daun kemudian di daun akan terbentuk sporangium sporangium akan menghasilkan zospora yang akan mengefeksi tanaman nah kemudian yang merah ini fase seksual jadi seksual itu pertama dalam umbi kentang umbi kentang dia apa membentuk oogonium disini terjadi persilangan anteridium dengan oogonium membentuk oospora oospora akan berkejabah membentuk sporangium dan sporangium selanjutnya akan membentuk zospora yang terjadi siklus satu lagi itulah saya kira ini yang dan dalam pengenalian ini kita harus bisa menentukan kira-kira pada posisi mana salah satu contoh bahwa oospora itu berada dalam tanah sebab itu pada daerah endemik penyakit pitotora ini kita harus melakukan perlakuan tanah kemudian bagian daun yang terinfeksi harus segera kita eredikasi kita buang supaya tidak menjadi sumber infeksi bagi tanaman-tanaman yang ada di sekitar nah golongan kelas jamur selanjutnya adalah ascomicetes jadi ascomicetes ini ditandai bahwa sporanya dibentuk dalam askus ini beberapa contoh jamur yang bisa menyerang tanaman dan salah satunya adalah aspergillus jadi aspergillus adalah jamur yang bisa mengempeksi hasil pertanian dalam budang dan berbahayanya bahwa aspergillus ini bisa menimbulkan atau menghasilkan aplatoksin yang beracun pada konsumen dan beberapa yang menyebabkan penyakit pada tanaman adalah pertama seratosistis pembriata ini penyakit cairan merah pada kelapa gitu ya kemudian yang sangat fenomenal ini kelapisat puruparia ini ada disebut ergot pada gandum ya karena ini pernah terjadi pandemi di Amerika dan salah satu kenapa menjadi fenomenal karena jamur ini bisa menimbulkan atau menghasilkan kandung yang beracun terhadap manusia demikian juga aspergillus juga banyak yang disifat safropid seperti alderia auretia ini adalah jamur kuping dan kita malah bisa edible jamur yang ergot nah kalau kita lihat lebih lanjut ini adalah penyakit ergot pada sorghum atau gandum yang disebabkan oleh kelapisat puruparia ini kalau saya puruparia ini bisa menyerang tanaman jagung kalau berbahayanya dia bisa menyerang buah dari gandum kemudian buah gandum itu akan memproduksi toksin yang berbahaya untuk manusia atau konsumen dan halah penyebarannya salah satunya kalau memang di kondidium yang bisa diterbangkan secara airborne dari tanaman sakit ke tanaman sehat nah kemudian selanjutnya adalah basidiomycetes ini banyak sekali menimbulkan penyakit yang berbahaya untuk tanaman dan salah satunya adalah penyebab cacar daun teh kalau ini gambar sebelah kanan ini kelihatan bahwa daun teh yang terimpeksi exobative infection dia akan membuat semacam cacar terjadi bujalah hiperplasia dan penyakit ini menurut sejarahnya berasal dari Sri Lanka karena kita mendatakan bibit teh dari Sri Lanka sehingga sekarang ini menjadi penyakit penting di perguna pergunaan kelapa menggunakan teh yang ada di Indonesia kemudian ada yang namanya pomes lignosus ini akar putih juga ada gambar ini jadi penyakit akar putih pada karet pomes lignosus ini juga mempunyai nama lain regeroporos lignosus atau regeroporos mikrosporos dan ini banyak menimbulkan kerugian pada tanaman karet karena dia soyban berada dalam tanah dan biasanya kalau karet yang tidak terinfeksi dalam suatu areal maka umur produksinya sangat singkat jadi kalau karet kalau kita dari mulai kita menyadap sampai replanting nanti kalau tanaman kembali itu berpisar antara 25 tahun tapi kalau daerah itu terhadap endemik penyakit akar putih ini paling 10-15 sampai 15 tahun kita tidak lagi ekonomis dilanjutkan karena lebih dari 50% tanaman karet itu akan mati kemudian ada juga yang menyebabkan penyakit akar merah dan akar coklat tidak akar merah ini spesifiknya pada kelapa sawit ini ada gambar kelapa sawit ini gandadroma abino nensei ini pada datang ke kelapa sawit juga demikian jadi kalau tanaman kelapa sawit yang seyuk dia bisa 25 tahun tapi kalau seandainya sudah terendemik penyakit ini dia 10 tahun 15 tahun itu sudah sebagian besar tanaman akan tumbang tidak secara ekonomi tidak ekonomis lagi untuk diusahakan kemudian yang menyebabkan terjadinya apa penyakit kerugian juga ada yang disebut yang fenomenal itu rahim milia pesakit ini adalah gejala karat daun kopi ini juga berasal dari Sri Lanka menurut sejarah bahwa penyakit emang penyakit darat daun kopi disebabkan hamilia pasak terkini ada penyakit yang menghancurkan industri kopi arabica Indonesia kenapa karena di bawah ketinggian 1200 meter dari perubahan laut patogen ini sangat ganas dan pada saat itu kopi arabica banyak yang kita tanam di bawah 1200 meter belga laut semuanya hancur sekarang kita berganti paritas menjadi robusta robusta ini adalah satu yang lebih tahan kalau ingin menanam tanaman kopi arabica kita harus menanam di atas 1200 meter ini saya kira banyak sekali contoh-contoh tanaman penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur dari golongan basidiomycetes nah ini karakter dari basidiomycetes dia membentuk basidiocard kemudian di bawah ini ada ada gila atau strip itu yang tempat memproduksi spora-spora yang akan menjadi inoculum untuk tanaman yang ada di sekitarnya sehingga dia bisa menular melalui spora jamur kelas jamur terakhir yang kita bicarakan dalam hubungannya dengan patogen tanaman adalah jamur diotiramisetes apa jamur diotiramisetes itu jamur diotiramisetes disebut jamur tidak sempurna jadi ada sebut imperfektif jamur diotiramisetes adalah jamur yang berkembang biak dengan kolidia dan belum diketahui tahap seksualnya kemudian ekonidia itu tidak ditemukan dalam askus atau basidium jadi kita tahu basidium dan basidium misetes jadi kalau dia kita temukan dalam askus jadi ascomisetes sehingga tidak termasuk dalam kelas jamur ascomicotina dan atau atau basidium mikotina oleh karena itu jamur ini merupakan jamur yang tidak sempurna jadi jamur yang puni imperfektif jadi seperti yang kita bicarakan sebelumnya nah kalau kita lihat sifat umum dari diotiramisetes jadi dia punya ipa beskat kalau kita mau lihat di bawah mikroskop kita bisa menemukan identifikasi dan nanti mungkin dalam diagnosis penyakit untuk identifikasi patogen akan dibicarakan oleh selanjutnya jadi itu yang umum dari ini kemudian kalau kita lebih detail lagi nah inilah kita langsung ke contoh saja penyakit yang disebabkan oleh jamur infoprekti salah satunya pusaryum penyakit pisang yang disebabkan pusaryum oksisporum itu disebabkan termasuk diotripsi nah kalau kita lihat lebih detail lagi bahwa ini adalah spora dari basidium pusaryum dan disini adalah gejala jadi pusaryum itu adalah termasuk patogen tular tanah jadi menyerang dan tadi agar dan akar kemudian dia akan menghasil merusak bagian akar sehingga translokasi usulahara dan air akan tergagung dan salah satu yang menyebabkan daun pisang kuning bahwa posaryum itu bisa menghasilkan toksin yang disebut dengan pusary itu ditransfer ke bagian atas sejalan dengan transformasi air dan bagian atas akan meratuni penaman sehingga kelihatan bahwa tidak saja daun tua daun muda juga kuning kalau kalau batang yang kita potong secara melintang kita akan melihat kerusakan-kerusakan pada pembulut tanaman akibat infeksi dari pusaryum ini nah selanjutnya penyakit yang disebabkan jambung ini adalah penyakit antraknosa ini juga yang kita temukan pada cabai kalau kita lihat lebih detail bahwa ini adalah penyakit ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya yang ditakuti oleh para petang kalau kita lihat dari siklus ini kita lihat bahwa alat salah satu apa alat atau untuk menular itu adalah askospora sebab itu kita tahu bahwa askospora terukum ini adalah penyakit tular udara beda dengan tadi pusaryum itu dia menular menulis tanah sedangkan apa terukum ini menular dituliskan oleh diterbangkan seporanya diterbangkan oleh angin sehingga menulari tanaman-tanaman yang ada di sekitar nah itu saya kira tadi jamur dan sekarang kalau kita sedikit melihat dunia bakteri seterusnya kita fokus pada bakteri yang menular tanaman ini secara umum bahwa bakteri itu sel seluler dia terdiri dari satu sel sel itu dilengkapi oleh ada DNA sebagai kalau diingat bahwa dia termasuk golongan organisme prokaryot prokaryot artinya dia tidak mempunyai inti set jadi dia hanya seperti psikoplasma saja dalam psikoplasma itu ada DNA ada plasma dan semuanya nah dia kalau ini daun kalau kita lihat secara pembesaran kira-kira dia akan berada pada kalau ini kira-kira bentuk bentuk sel bakteri di permukaan daun dan kemudian akan masuk ke tanaman melalui lubang-lubang alami yang tersedia pada tanaman baik stomata hedatoda dan juga lantisan nah kalau kita lebih lihat bentuk bakteri jadi ada yang kokus kokus ini ada yang stabilokokus seperti ini kemudian dipulokokus ini kira-kira kayak bersama dua kemudian kalau berantai dia streptokokus kemudian ada yang beruntuk batang batang basilis ini ada basilis kemudian kalau basilis nyamuk-nyamuk ya streptobasilis kemudian kalau dia lepas-lepas disebut kokobasilis kemudian ada yang spiral jadi kalau dia hanya lepas begini ini pibrios kemudian ada sperilla ini bentuk kalau dia berbentuk lebih ini lagi berbentuk per yang tersebut spiral sekes nah kalau kita lihat dari pembagiannya jadi bakteri itu ada yang secara golongan besarnya adalah gram positif dan gram negatif itu berdasarkan power antara sehingga kalau juga belajar bakteri logi pada selanjutnya dia akan bisa terbedakan kira-kira dan virus ini tadi berkembang atau memproduksi dengan bereruksi dengan membelah jadi dengan pertama membagi atau membelah menggandakan amateri kemudian mesinasi kromosom itu akan menuju kutub dari salah satu kutub dari sel bakteri kemudian dia akan terbelah menjadi dua bakteri nah ini adalah gejala umum jadi gejala umum dari infeksi bakteri pada kenaman yang pertama gejalanya layu yang ini adalah rastalonia selanjutnya rum ini lakumotif yang sangat berbahaya pada kenaman terbakor dan ini dia rastalonia ini tidak saja bisa parasit tapi dia juga bisa sapopit pada kondisi tenaman tembakor tidak ada dia bisa bertahan bertahan kemudian ada kanker ini citrus kanker ini pada jeruk permukaannya seperti kanker kemudian ada bercak kemudian ada pada buah ini pada buah tomat yang terjadi kemudian yang paling banyak dipelajari adalah akron gel ini adalah tumor tumor ini disebabkan oleh agrobacter fumigation kenapa? karena dia bisa merekayasa mentransfer kennya ke tanaman sehingga tanaman akan menghasilkan sapengatur tumbuh dan terus akan terbentuk angka kenapa sering digunakan dipelajari karena hampir semua tanaman dikotil transgenik itu kita menggunakan jasa agrobacterium untuk membawa gen yang kita inginkan pindah atau dipindahkan ke dalam gen tanaman yang kita inginkan itu dengan dengan manipulasi sehingga dia tidak lagi bisa menginduksi gen yang membentuk kangka nah ini salah satu contoh ini jadi contoh siklus penyakit busuk hitam pada kubis jadi penyakit ini disebabkan bakteri dan dia masuk ke tanaman itu melalui hidat sehingga gejalanya biasanya umum mulai dari ujung dan selalu berkembang seperti V akan dibatasi oleh tulang-tulang daun sehingga akan jelas sekali dia pertama langsung di ujung di gambar ini kemudian dia akan berkembang menjadi gejala yang khas ini salah satu contoh penyakit pada kubis yang disebabkan oleh bakteri patogen selanjutnya yang menjadi topik kita bahas dalam ilmu penyakit tumbuhan atau pengandulian penyakit pada kena adalah virus patogen tumbuhan virus itu pada umumnya dia bisa menimbulkan gejala yang kerdil disini saya tunjukkan bahwa ini adalah kerama papaya yang terserang papaya transport virus jadi tumbuhnya tidak normal kemudian diiringi dengan becak konsentrik pada buah makanya dia disebut dengan pergaya transport virus transportnya itu ada pada buah dan disini adalah ada tanaman padi yang terinfeksi tunggro yang ada kuning kemudian ada gerasistan virus jadi kerdil virus dan pada umumnya dia disebabkan oleh virus yang menular melalui war war coklat itu gerasistan virus kemudian tunggro ini adalah tunggro virus dan kalau kita lihat bentuk di bawah mikroskop elektron ini adalah bentuk virus yang panjang kalau kita lihat bahwa virus itu berbeda dengan makhluk hidup lain yang terdisuusun oleh sel sedangkan virus ini hanya partikel di luar tanaman inang dia hanya partikel biasa yang dikutupi oleh protein sel kalau kita lihat lebih lanjut lagi ini adalah partikel virus pertama yang perlu diingat bahwa virus itu hanya memiliki DNA atau RNA tidak pernah dua-duanya tergantung jenis virus makanya disebut ada virus RNA ada virus DNA termasuk virus yang menyerang manusia COVID-19 ini kalau dilihat dari asam lainnya termasuk virus RNA sedangkan bakteri mempunyai DNA dan RNA jamur juga mempunyai DNA termasuk makhluk hidup lainnya dia lengkap DNA dan RNA kalau kalau lebih detail lagi ini adalah morpologi virus di bentuknya jadi ada yang batang kaku seperti tongkat ini ditunjukkan Indian Pine Clown Virus kemudian ada yang bentuk ini maestri virus dan juga virus yang menyerang pada cabai ada spikul ini bulat ini bulat ini seperti virus kemudian ada bentuk batang lentur ini batang lentur atau seperti tali yang lentur kemudian ada yang bentuk basilus ini seperti berdipendek dari tongkat tapi ujungnya timpul sehingga berbentuk seperti basilus nah kita akan lihat gejala gejala virus ini salah satu gejala spesifik pada virus pertama belak model pada tomato spesifik virus ada bercak konsentri ada mosaic jadi makanya banyak sekali virus yang diberi nama pada gejala pertama ditemukan itu pemucatan virus dan sebagainya kemudian pemucatan tulang daun kemudian kita juga lihat pink kelirin mosaic ini terjadi pain kelirin tulang daun yang lebih mucat soybean pain necrosis juga yang membentuk necrosis pada kedelai yang terinfeksi soybean pain necrosis virus nah kalau pada buah terjadi perubahan bentuk ini saya kira ini ada tomat yang terinfeksi tomato spesifik virus dia akan bentuknya menjadi tidak normal kemudian terjadi perubahan warna pada kulit biji kalau tadi sudah kita santakan pakai respon dia akan terbantu bercak sentrik yang ada pada kulit dan buah dari khusus virus bahwa virus tidak bisa menyebar sendiri tanpa bantuan virus tanaman ini dia dibantu oleh kutu daun dan juga kutu putih termasuk tadi faktor warang dan sebagainya kalau kita analogikan deman berdarah sebabkan virus deman berdarah pada manusia dia tidak bisa menyebar tanpa ada nyamuk nyamuk ades agiti kalau ingin memberantas memberantas virus deman berdarah sasaran yang ini bagaimana kita menghilangkan nyamuk dan sama juga pada tanaman jadi kalau kita ingin virus ini tidak menyebar kita kita berantas spektornya itu yang yang filosofi dan ini dengan tahu cara demikian kita akan tahu cara dan ini adalah gejala penyakit virus pada tadi kalau dilihat satu hamparan luas ini adalah ini dan semua ini termasuk kalau dibiarkan kita akan gagal penaman kerdil benar turis dia tidak menghasilkan nah ini adalah golongan terakhir yang kita bicarakan dalam penyakit atau penyakit pada teman ya kalau kita lihat disini ini adalah contoh akar penaman yang terfeksi dematoda kalau kita lihat siklus jadi jadi ada bintu cacing kemudian masuk ke dalam sistem perakaran kemudian akan membentuk apa akan membentuk bintil-bintil seperti bintil akar yaitu di dalamnya ada dematoda ini juga akan mengganggu translokasi surahara dan air di tanah bagian atas jadi tanaman menjadi kebil layu dan mati nah kalau kita lihat karakter umum dari dematoda yaitu pada umumnya berbentuk selinggeri seperti cacing ada beberapa yang tebus seperti kantung jadi ada juga yang seperti kantung seperti heterodera meledugin kokopaurus dan juga panjangnya 001 mm atau 1 mikrometer sampai 5 mikrometer tentunya dua bagian lateral yang simetris jadi kutikulai nanatoda transparan jadi kulitnya transparan kita bisa melihat pada di dalam kulitnya dalam kulitnya nanatoda tidak bersegment terdiri asalnya lekukan-lekukan yang kutikulanya kasar seperti ini ini segera ini lebih ke morphologi dan ini adalah tiga genus yang sangat berbahaya pada tanaman banyak ditemukan sebagai patogen itu telah dilengkus sinema dan crinomellia ini banyak sekali dari genus-genus ini yang menjadi masalah saya kira itu yang perlu kita ini kan bahwa ini gambarnya ketuker ini sebenarnya penyakit penyakit lada tapi maaf ini tidak tersebut disini dan saya kira sampai disini yang perlu saya sampaikan menemukan kuliah yang singkat ini bisa menjadi pengantar saudara untuk lebih belajar lebih baik terima kasih 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 terima kasih